Isi perjanjian peranikah Ferry Irawan dan Fena Melinda, Ibu Feral pernah diterima apa adanya? Penasaran info selengkapnya? Saksikan di program FemMFrem. Hai kembali lagi dengan aku Jahe, buntut perkara dugaan KDRT dan perceraian. Isi perjanjian peranikah antara Fena Melinda dan Ferry Irawan turut terbongkar. Sejumlah poin isi perjanjian itu diungkap Ibunda Ferry Irawan, Hari Yati, kalah hadir di Pengadilan Agama Jakarta Selatan belum lama ini. Hari Yati menyebut Ibunda Feral beramasta itu tak keberatan saat memutuskan menikah meskipun saat itu Ferry tak memiliki pekerjaan yang stabil. Fena oke saja dengan kondisi itu dan mau menerima anaknya apa adanya. Dilansir dari banjarmasinpost.co.id, hal itu diceritakan hari Yati saat menghadiri Sidang Perdana Cerai Ferry Irawan dan Fena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan selasa 16 Februari 2023. Adapun dalam sidang tersebut Fena Melinda tak hadir, meluat sidang diundur hingga 23 Februari mendatang. Ibunda Ferry Irawan juga menuturkan dalam perjanjian peranikah disebutkan segala penghasilan yang didapatkan Ferry Irawan akan masuk ke rekening Fena Melinda dan dikelola untuk kebutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, Hari Yati membatah tudingan Ferry Irawan menganggur selama berumah tangga. Namun, kini situasi berbeda. Fena dan kuasa hukumnya memojokkan Ferry Irawan. Ferry dianggap tak memberi nafkah dan dicat meminta Fena membayar hutangnya. Itu tadi info selet dari kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment ya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!